Artis Kiki Fatmala sempat dinyatakan sembuh dari penyakit kanker yang diidapnya. Hal tersebut diungkap sang adik Kiki Fatmala, Marwef Asyari. Namun kehendak Tuhan lain, Kiki Fatmala kemudian menghembuskan napas terakhirnya pukul 1 pagi ini, Jumat, 1 Desember 2023, di rumahnya. Kiki Fatmala meninggal dunia usai berjuang melawan kanker paru-paru pada hari ini, Jumat, 1 Desember 2023. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, adik dari Kiki Fatmala, Marwef Asyari menyebut jika sang kakak sempat mengeluh akan kondisi kesehatannya yang kurang baik. Diketahui Kiki Fatmala difonis kanker paru-paru Stadium 4 sejak 2021. Namun dalam kondisi sakit Kiki Fatmala berusaha menguatkan diri. Marwef bahkan menilai sang kakak sebagai perempuan yang kuat selama berjuang melawan kanker. Jenazah Kiki Fatmala akan dibawa dan disemayamkan di rumah duka RSMRCC Silom, Semanggi. Hal itu dikatakan oleh Marwef Asyari adik dari mendiang Kiki Fatmala. Untuk diketahui, kabar duka datang dari artis tanah air, Kiki Fatmala meninggal dunia hari ini, Jumat, 1 Desember 2023. Berdasarkan informasi yang diterima jika Kiki Fatmala meninggal dunia di usia 56 tahun usai mengalami komplikasi kanker. Pantauan tribunews.com di rumah duka Kiki Fatmala sejauh ini masih sepi namun hanya ada beberapa kerabat dan sahabat yang terlihat dari kejauhan. Selain itu terlihat satu motor patwal yang juga terparkir di depan rumah duka Kiki Fatmala. Tidak ada karangan bunga atau tenda yang menghiasi rumah duka Kiki Fatmala. Kemudian sekitar pukul 10 WIB iringan mobil jenazah dan keluarga Kiki Fatmala meninggalkan rumah duka. Terlihat mobil jenazah dengan tulisan San Diego Hills berwarna hitam dengan diiringi motor patwal keluar dari Jalan Alam Segar Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sejauh ini memang keluarga belum memberikan keterangan secara langsung selain melalui media sosial terkait kabar duka Kiki Fatmala. Kemudian awak media juga tidak bisa lebih dalam melihat kondisi terkini rumah duka Kiki Fatmala. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.